Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand disebut minta maaf Gara-gara unggahan masak mie instan saat TC di Turki Pelatih timnas Indonesia akhirnya temukan masalah lemahnya stamina pemain skuad Garuda Shin Taeyong punya musuh tangguh di ASEAN baru saja dinobatkan sebagai pelatih tersukses Malaysia Jakob Sayuri bersaksi porsi latihan berat tak kendurkan semangat para pemain timnas Indonesia Piala Asia 2023 pelatih Vietnam Philippe Trousier punya luka perih lawan timnas Indonesia hingga berbuntut malapetaka Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand disebut minta maaf gara-gara unggahan masak mie instan saat TC di Turki PMAIN timnas Indonesia Marcelino Ferdinand disebut minta maaf gara-gara unggahan masak mie instan saat pemusatan latihan dalam kurung TC di Turki Ya baru-baru heboh soal ada pemain timnas Indonesia yang diam-diam memakan mie instan ketika sedang menjalani TC Pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Witan Sulaman Hal itu diketahui dari unggahan Marcelino di Instagram pribadinya at Marcelino Ferdinand 10 Dalam video itu terlihat pemain yang diduga Witan itu sedang memasak menggunakan kompor listrik Terlihat juga ada beberapa bungkus mie instan Tentu saja unggahan itu langsung viral Bagaimana tidak saat ini timnas Indonesia sedang dipersiapkan untuk menghadapi Piala Asia 2023 Akan tetapi terlihat Marcelino dan rekannya justru asik menyantap mie instan Hal itulah yang membuat pencinta sepak bola tanah air kecewa dan geram dengan sikap Marcelino Klarifikasi Marcelino Ferdinand telah menghubungi kami dan meminta maaf sekaligus mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan dalam video yang beredar Untuk info tambahan Mie instan untuk setiap orang bahkan atlet dasarnya tidak masalah ASAL konsumsi yang tidak berlebih Lanjut keterangan tersebut Pelatih timnas Indonesia akhirnya temukan masalah lemahnya stamina pemain skuad Garuda Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sanggyu bicara tentang kondisi fisik skuad Garuda Asnawi Mangkualam DKK sudah menjalani pemusatan latihan TC sejak kamis pekan lalu TC di Turki ini rencananya akan digelar hingga 6 Januari Selanjutnya mereka akan terbang ke Qatar untuk tahap lanjutan Sesuai rencana Shin Taeyong, TC tahap awal ini akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kondisi fisik pemain skuad Garuda Shin Sanggyu menjelaskan bahwa latihan fisik yang digelar di pusat kebugaran terbagi menjadi beberapa bagian Fokus utama yang akan dilakukan adalah untuk memperkuat otot pemain skuad Garuda Waktu yang mepet diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan kondisi fisik yang maksimal Pelatih berusia 39 tahun ini juga sudah menemukan masalah terkait stamina fisik pemain skuad Garuda yang kurang maksimal Menurutnya hal tersebut terjadi karena otot kecil yang ada di pemain tidak berkembang dengan maksimal Dia menyadari bahwa untuk masalah tersebut semua pemain harus berkomitmen dan benar-benar fokus untuk meningkatkan kondisinya Saat ini stamina mereka sangat kurang penguatan ini sangat penting Gimana menurut kalian guys terkait fisik yang digembleng karena kurangnya stamina timnas Indonesia Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Shin Taeyong punya musuh tangguh di ASEAN baru saja dinobatkan sebagai pelatih tersukses Malaysia Pelatih timnas Malaysia Kim Penggon dinobatkan sebagai pelatih tersukses milih Harimau Malaya Kim baru ditunjuk sebagai pelatih Malaysia pada tahun 2022 lalu Namun dia sukses membawa timnya meraih hasil positif selama menjabat dalam periode 2 tahun ini Menggantikan posisi Tan Cheng Ho yang gagal total pada piala AFF 2020 lalu Perubahan mulai terlihat masif dari tubuh Harimau Malaya Pemberian gelar tersebut bukan tanpa alasan Kim menjadi sosok yang membawa kemenangan demi kemenangan sejak menjabat sebagai pelatih Dia bahkan meraih 70,4% kemenangan dari 27 pertandingan bersama timnas Malaysia Jika merujuk dengan perhitungan yang sama, Shin Taeyong bisa dinilai kurang mendapatkan hasil positif dari 38 pertandingan memimpin tim Namun bisa dipastikan pertarungan kedua pelatih asal Korea Selatan tersebut akan berjalan sengit dan penuh rivalitas Shin dan Kim sempat terlibat konflik saat sama-sama menjabat di timnas Korsel Saat itu Kim yang menjabat sebagai komite khusus KFA memecat Shin Taeyong dari kursi pelatih Seteru abad ini silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Jakob Sayuri bersaksi porsi latihan berat tak kendurkan semangat para pemain timnas Indonesia Jakob mengatakan terus semangat menjalani latihan berat bersama timnya Dia pastikan timnas Indonesia akan makin siap menata Piala Asia 2023 Latihan pagi ini fokus kor untuk penguatan perut Antusias teman-teman hari ini sangat semangat untuk menjalani latihan Kata Jakob Pemain PSM itu mengatakan kondisinya sejauh ini tidak ada masalah dalam TC yang berlangsung Oleh karena itu dia bisa mengikuti program latihan Jakob mengatakan kendala awal saat TC adalah adaptasi dengan cuaca di Turki Namun saat ini cuaca dingin saja pun bukan menjadi persoalan besar untuknya Kalau kendala mungkin adaptasi cuaca di Indonesia panas disini dingin Namun saya bisa mulai bisa menyesuaikan dengan baik ujarnya Kami sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan untuk bulan depan ujar Jakob Sayuri Piala Asia 2023 pelatih Vietnam Philippe Trousier punya luka perih lawan timnas Indonesia hingga berbuntut malapetaka Berbicara tentang Piala Asia ada salah satu pelatih peserta yang memiliki luka saat melawan timnas Indonesia pada edisi 2004 Pelatih tersebut ialah Philippe Trousier yang saat ini melatih timnas Vietnam Pria asal Perancis itu juga akan memimpin Vietnam di Piala Asia 2023 Menilik rekam jejak Philippe Trousier di Piala Asia ternyata ia memiliki kejadian pahit pada Piala Asia 2004 Saat itu ia melatih timnas Qatar Qatar kala itu tergabung di dalam grup A bersama tuan rumah Cina Bahrain dan timnas Indonesia Lawan pertama Qatar adalah timnas Indonesia yang digelar di Workers Stadium Beijing pada 18 Juli 2004 Laga itu membuat Philippe Trousier terluka Qatar secara mengejutkan kalah dari timnas Indonesia dengan skor 1-2 Saat itu timnas Indonesia dilatih oleh Ivan Kolev Dua gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Budi Sudarsono pada menit ke-26 Dan Ponario Astaman pada menit 48 Buntut kekalahan dari timnas Indonesia itu menghadirkan malapetaka Philippe Trousier dipecat dari kursi kepala tihan Qatar Tidak ada yang tidak mungkin disepak bola bahkan pelatih sekelas Philippe Trousier pun dipecat gara-gara kalah dengan timnas Indonesia Gimana menurut kalian guys silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys